ini aja dulu ya jadi kalian lihat di sini ya eh ini saya baru baca di grup Facebook ya ternyata realme UI di realme 3 itu udah rilis global jadi jadi silahkan kalian cek di pembaruan atau otak nanti akan muncul ya versi realme UI C10 ini udah versi stabil ya selamat menikmati ya selamat datang di tenaga lasu mulinggera eh eh saya juga nanti di video selanjutnya mau kasih tau sama kalian ya sosial yang penting ya saya eh ya lupa ini masih dalam suasana labaran juga sih ya ya saya menghormati dari Cimoin juga mengucapkan minal azin wapak izin mohon maaf lahir dan batin ya maaf kalau misalnya sorry banget kalau misalnya nggak kasih sekalian ya sama nggak rekam sekalian sama muka saya saya cuma rekam layar aja karena saya nggak ada kamera ya seperti biasa dari kamera ya oke ya saya ucapkan minal azin wapak izin mohon minta maaf lahir dan batin ya minta maaf saya maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata ya pada saat pada saat menerangkan di selama menerangkan di channel ini saya ada salah saya minta maaf ada salah pada saat saya menjawab komen mohon dimaafkan ya karena ini soal sana lebaran juga ini lebaran hari ketiga ya Oke Oke kita langsung aja ke topik-topik yang kita bahas kali ini jadi eh realme Y di realme 3 itu udah stabil ya untuk saya juga mau kasih tau sama kalian juga sih jadi eh setelah saya juga akan minta mau minta maaf ya terkait realme 3 saya tapi nanti aja ya ya ini saya pakai Redmi Note 8 ya jadi ya nanti saya bahaslah di video selanjutnya soalnya saya juga belum nggak bisa kasih lihat HP nggak bisa kasih lihat HP HP saya ya jadi kita langsung ke pembahasannya aja ya eh untuk video saat ini aja dulu ya jadi kalian disini ya eh ini saya baru baca di grup Facebook ya ternyata realme Y di realme 3 itu udah rilis global jadi jadi silahkan kalian cek di pembaruan atau otak nanti akan muncul ya versi realme Y c10 ini udah versi stabil ya ini kalian pek jika kalian yang ingin pengen update ke realme Y yang enggak perlu daftar ya jadi ini enggak perlu ganti kawasan ataupun ganti PPN jadi kalian enggak perlu ganti kawasan sekalian udah bisa dapat pembaruan ke c10 tapi memang ada beberapa yang belum dapet ya mungkin satu atau mungkin beberapa aja nggak dapet justru lebih banyak yang dapet sih jadi bagi kalian yang pengen dapet silahkan untuk dolar aja framewrenya eh frameware esok eh silahkan kalian cek pembaruan jadi saya mau coba cek pembaruan saya lagi nggak mau lagi nggak megang realme 3 ya ini saya maklum 8 ya jadi jangan maaf aja jadi mungkin itu aja ya jadi jadi saya cek dulu ya file zipnya di saya cek dulu file zipnya di gimana aduh saya cek dulu untuk file zipnya di web soalnya yang yang dapat versi yang punya versi otaknya versi update otaknya tapi masa iya belum ada di web sih update nilmi dan nilmi ya ini untuk Indonesia yang diatasinnya ini bahasa Indonesia ya software update update software versi terbaru ya bahasa Indonesia setik apa udah c10 atau masih A28 oke masih A28 mungkin tunggu anda dulu ya tunggu mungkin mereka masih mungkin para developernya masih nunggu ano juga sih nunggu update nunggu update otak untuk remuli UI di Indonesia ini semua dapat baru nanti mungkin dirilis Ozipnya mungkin itu aja sih ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa lah sesuatu dan komen dan silahkan kalian cek pembaraan tanpa harus ganti kawasan dan juga pakai VPN langsung muncul tanpa sepak ganti kawasan Oke karena ini udah release Global Indo jadi jangan lupa subscribe dan komen dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya jangan lupa like subscribe Terima kasih telah menonton!